Assalamualaikum, Hai Besti selamat datang di Rika D.Y. Channel menyediakan informasi anti nyesel. Hai Besti, kembali lagi bersama Mingkah. Seperti sebelumnya kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Masih ada berita terkait live mertua putri yang kini menjadi geram dan klarifikasi sesuatu. Di live tersebut ada saja netizen yang membuat Manda jadi geram. Di mana dalam live tersebut ada yang mengatakan kalau Nia yang cari sensasi dan cari perhatian. Hal tersebut yang dibaca Manda dan langsung diberi omongan keras oleh Manda. Manda yang sangat geram karena perkataan netizen yang gak dipikir dulu. Lalu Manda yang memberikan suatu peringatan kalau kalian boleh menghina aku tapi jangan orang tua dan anak-anak aku. Penonton lainnya yang membela Manda dan mengatakan sabar ke Manda. Lalu dalam live tersebut Manda yang akan turun untuk menjemput anaknya. Manda nampak memberikan suatu tambahan lagi. Tambahan itu yaitu di mana Manda mengatakan kalau putri yang tidak bisa datang di lamaran Kak Cipe. Hal tersebut karena ada kesibukan yang harus dijalani putri. Kesibukan tersebut yang menyebabkan putri tidak bisa hadir di acara lamaran Kak Cipe. Jadi bukan karena ada hal lain atau yang aneh-aneh. Dan Manda yang memberi tahu dulu supaya tidak ada berita miring terkait putri. Manda yang memperingatkan tersebut di akhir live-nya dengan nada yang sedikit tinggi. Karena kesal dengan ulah netizen yang kemarin. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Hatur Nuhun sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.